Halo marketeers, kita sekarang sudah memasuki era marketing 6.0. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Terima kasih telah menonton! Ini adalah buku terbaru yang saya tulis bersama Philip Kotler dan Herman Kata Jaya yang mudah-mudahan sudah tersedia di toko buku di akhir November 2023. Dan buku ini adalah kelanjutan dari buku marketing 5.0 yang sudah terbit 2 tahun yang lalu. Semua buku ini adalah bagian dari yang saya sebut sebagai marketing X.0 series yang sebenarnya dimulai di 2010 dengan marketing 3.0, kemudian 4.0 di 2017, kemudian marketing 5.0, dan yang sebentar lagi akan terbit marketing 6.0. Buku-buku ini berbicara tentang evolusi pemasaran yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Mari kita simak bagaimana marketing telah berevolusi selama beberapa dekade terakhir. Marketing 1.0 adalah marketing yang berfokus pada menciptakan produk yang sempurna, yang terbaik di pasaran, sehingga customer sangat-sangat tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian era ini sudah lama-lama menjadi kuno, karena ternyata produk itu tidak perlu menjadi produk yang sempurna. Produk itu hanya perlu memiliki fitur yang spesifik yang bisa melayani kebutuhan yang spesifik dari target segmen tertentu. Sehingga kemudian marketing bergeser dari era 1.0 yang berfokus pada produk tadi, menuju era 2.0 yang merupakan era customer centric. Di mana sekarang orang pemasaran mulai dengan menanyakan kepada customer apa yang mereka butuhkan, fitur apa yang diperlukan dari sebuah produk, baru kemudian mereka menciptakan produk tersebut. Produknya tidak sempurna karena hanya berfokus pada fitur yang penting saja untuk target market yang ingin dilayani. Kemudian marketing pun bergeser ke era 3.0, yaitu sudah go beyond product, bahwa marketing itu tidak hanya dilihat dari kualitas atau tepat tidaknya produk yang dijual, tetapi sudah mulai masuk kepada konsep-konsep yang beyond product seperti sustainability. Customer mulai bertanya-tanya apakah brand yang saya pilih dan saya konsumsi ini adalah brand yang peduli lingkungan atau tidak. Apakah brand yang saya beli ini peduli terhadap lingkungan sosialnya atau tidak. Sehingga brand-brand yang memikirkan sustainability adalah brand yang lebih preferred di market ketimbang brand yang hanya mengedepankan penjualan produk. Nah sebetulnya marketing itu sendiri dari era 1, 2, dan 3, itu sebetulnya merupakan cycle yang sudah komplit untuk traditional marketing. Marketing evolusinya dari produk ke customer menuju sustainability, itu adalah akhir dari era tradisional. Kita kemudian memasuki era digital dengan terbitnya buku Marketing 4.0, 5.0, dan 6.0. Marketing 4.0 sendiri berbicara tentang pengaruh teknologi terhadap pemasaran dari sisi yang sangat sederhana. Bagaimana digital marketing kemudian menjadi dominan dalam berbagai aktivitas pemasaran di seluruh industri. Kita melihat bahwa ada konsep-konsep baru yang bermunculan di era marketing 4.0, seperti misalnya omni-channel marketing atau marketing yang menggunakan pendekatan online dan offline. Dan kemudian muncul juga istilah seperti konten marketing yang menggantikan advertising. Bagaimana memanfaatkan social media dan media-media digital lainnya untuk menampilkan konten yang bisa menarik perhatian konsumen. Ini semua masuk ke dalam era Marketing 4.0. Dan kita bilang itu adalah era yang sangat basic untuk digital era. Dan kemudian kita memasuki era yang lebih advance di Marketing 5.0, di mana kita tidak hanya berbicara teknologi dari sisi customer facing, yaitu seperti omni-channel atau konten marketing yang kita tahu di Marketing 4.0, tetapi mulai berbicara terhadap teknologi yang digunakan untuk men-support omni-channel atau konten marketing tadi. Teknologi yang kemudian kita kenal menjadi artificial intelligence. AI adalah backbone dari Marketing 5.0. Bagaimana orang pemasaran memanfaatkan artificial intelligence untuk mengetahui customer analytics, misalnya untuk menciptakan produk yang tepat sesuai dengan conversation yang berkembang di social media, menggunakan AI untuk membuat konten, misalnya dengan generatif AI seperti Chat, GPT, dan berbagai aplikasi lainnya, dan juga menggunakan AI untuk melakukan banyak keputusan-keputusan pemasaran yang kritikal. Ini semua kita bahas di era Marketing 5.0. Tetapi kemudian marketing selalu berevolusi. Akhirnya kita sekarang sampai pada era yang namanya Marketing 6.0, atau yang kita kenal sebagai immersive marketing, di mana di era ini kita mulai berbicara lagi terhadap customer experience. Bagaimana customer experience dibentuk dengan teknologi yang imersif, sehingga menciptakan pengalaman yang unik dan terdiferensiasi. Saya sekarang akan membahas berbagai komponen utama dari sebuah immersive experience. Immersive pada dasarnya terdiri dari 5 komponen besar. Sebuah pengalaman atau customer experience disebut sebagai immersive kalau memenuhi 5 kategori ini, atau 5 komponen ini. Yang pertama adalah biasanya multisensori. Experience harus bisa men-trigger semua 5 panca indera kita, baik visual, pendengaran, penciuman, dan seterusnya. Apabila multisensori, maka biasanya sifatnya immersive. Kita seakan-akan dikelilingi oleh pengalaman tersebut. Selain itu juga harus interaktif, artinya ada dialog dua arah. Dan kemudian partisipatif, customer bisa ikut serta dalam pengalaman tersebut. Kemudian ada yang namanya frictionless experience, di mana difasilitasi teknologi sehingga ada touch point-touch point yang sebenarnya tidak terlalu penting, itu bisa di-bypass dengan mudah sehingga lebih ringkas. Dan terakhir harus ada storytelling experience, yang melingkupi semua komponen tadi. Kita ambil contoh misalnya di sebuah konser. Sebuah konser adalah immersive experience. Karena konser tersebut ada multisensori, tentunya ada band yang bermain di atas panggung, yang kita bisa tonton, yang kita dengarkan, dan kita merasakan berbagai panca indera kita tertrigger atau terstimulate di dalam sebuah konser. Selain itu ada biasanya interaksi antara band yang tampil di dalam konser tersebut dengan penontonnya, atau antar penonton sendiri. Dan biasanya ada partisipasi. Penonton biasanya diajak untuk nyanyi, naik ke atas panggung, bernyanyi bersama, sing along bersama dengan musisi yang bermain di atas panggung. Dan tentunya ada frictionless experience. Pembelian tiket biasanya online, untuk bisa masuk check-in ke dalam lokasi biasanya scan QR code, dan sebagainya. Ada pengalaman-pengalaman digital yang membuat pengalaman jadi lebih seamless, sehingga audience bisa fokus pada nonton konsernya, bukan pada transaksionalnya. Dan terakhir tentunya ada storytelling experience-nya. Song list, performance dari sang musisi, itu akan menciptakan sebuah story yang merangkum semua pengalaman tadi, menjadi seakan-akan audience masuk ke dalam sebuah pengalaman yang imersif. Inilah yang kita sebut sebagai immersive marketing. Immersive marketing adalah tahapan ketiga sebetulnya, evolusi dari pemasaran. Kalau kita lihat, yang pertama adalah yang dikenal dengan multi-channel marketing. Orang pemasaran biasanya menyiapkan kanal online dan kanal offline, dibuat sebagai pilihan. Kalau Anda misalnya generasi muda lebih senang ke kanal digital, bertransaksi di e-commerce, maka Anda pergi ke online channel. Yang lebih senior mungkin tidak nyaman, senangnya ke toko fisik, ke channel yang offline, maka silahkan. Dan itu dibuat sebagai dua pilihan, disebut sebagai multi-channel marketing. Itu adalah era pertama. Era kedua adalah di mana lebih terintegrasi. Ada touchpoint yang online, ada touchpoint yang offline. Dan di dalam sebuah customer journey dari end to end, biasanya sambung-menyambung antara online, offline, dan seterusnya. Terintegrasi satu sama lain. Ada fase-fase misalnya ketika masih search product atau discover produknya secara online, tetapi kemudian transaksinya yang terjadi secara offline di toko. Ada yang kebalikannya. Misalnya kita nyoba baju, sepatu, dan lain-lain di toko fisik, tapi kemudian transaksinya di website atau di e-commerce. Ini yang disebut sebagai pendekatan omni channel marketing. Ada dua macam yang dikenal dengan web rooming dan showrooming. Tetapi era imersif adalah era lanjutan. Era imersif adalah era di mana seakan-akan fisik atau offline, tetapi ternyata di dalamnya ada online experience. Atau kebalikannya, seakan-akan ini adalah online space, tetapi ada interaksi yang terjadi seakan-akan secara offline. Ini yang saya sebut sebagai imersif marketing. Online in offline, sekaligus offline in online. Mari kita bahas satu persatu. Yang paling banyak akan kita temukan adalah yang disebut sebagai pendekatan online in offline. Artinya, di sebuah offline experience atau di sebuah physical space, akan terjadi online touch point. Dan ini sudah banyak kita lihat. Contoh paling gampang yang Anda semua bisa saksikan adalah misalnya Anda pergi ke McDonald's, sekarang selain order melalui waitress yang menjaga di kasir, Anda juga bisa memilih melalui self-service monitor atau layar yang menampilkan menu yang bisa Anda pilih. Atau ketika Anda berbelanja di Decathlon, Anda bisa check out sendiri, tinggal men-scan produk yang ingin Anda beli. Gramedia juga punya fitur yang serupa di mana Anda bisa beli buku, kemudian tinggal check out, dan kemudian langsung pembayaran secara online. Ini semua adalah online experience sebetulnya yang biasanya kita lakukan di e-commerce site. Tetapi, ternyata sekarang yang diinginkan oleh customer adalah online experience tapi terjadi di physical channel. Dan ini akan semakin banyak kita temukan di masa depan. Kenapa seperti itu? Alasannya sederhana. Bahwa di era pandemi, orang sudah terbiasa dengan digital touch point, tetapi ketika sudah selesai pandeminya, kebiasaan itu tidak hilang, tapi mereka ingin kembali interaksi secara fisik. Jadi, tetap pengen dua-duanya di dalam satu experience yang sama. Bukan terputus-putus, bukan pilihan. Tapi menjadi satu pengalaman yang sama, online, in, offline. Ada beberapa cara untuk mendeliver online, in, offline. Contohnya adalah seamless transaction. Misalnya dengan smart check out, yang tadi saya contohkan, contactless payment, paymentnya bisa secara digital dan contactless. bisa juga melalui contextual recommendation. Jadi, kita selama ada di toko, bisa mendapatkan rekomendasi yang personalized. Misalnya, contohnya yang paling banyak sekarang diadopt oleh banyak fashion companies di seluruh dunia adalah virtual fitting room, di mana Anda bisa coba pakaian dan lain-lain, tapi secara virtual di dalam fitting room yang fisik. atau misalnya interactive engagement, di mana ada LED atau berbagai layar lain di dalam store, di mana Anda bisa berinteraksi, dan ada self-service features yang ada di layar tersebut. Atau augmented discovery, seperti penggunaan QR di dalam toko, untuk wayfinding, untuk menemukan rute di toko-toko yang besar, seperti toko IKEA dan sebagainya, biasanya difasilitasi dengan teknologi online. Atau bahkan pre and post experiences, menggunakan aplikasi di dalam toko. Banyak sekali toko-toko fisik yang sekarang punya mobile loyalty program, di mana kalau kita bertransaksi, misalnya Anda beli baju di Uniqlo, Anda scan, menggunakan aplikasinya, maka akan mendapatkan poin yang akan masuk ke loyalty number Anda. Ini semua adalah pengalaman-pengalaman digital, tapi terjadinya di kanal fisik. Inilah yang saya sebut sebagai online in offline. Pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan-pendekatan yang sangat populer untuk kalangan Gen Z. Tapi ada pendekatan kedua, yang kebalikannya, yaitu pendekatan offline in online. Inilah pendekatan yang lebih populer untuk generasi alpha, atau generasi yang lebih junior lagi daripada Gen Z. Gen Alpha senang sekali bermain di dunia virtual. Tetapi yang mereka lakukan di dunia virtual itu adalah sebetulnya offline experience. Di banyak game yang sifatnya world building, seperti Roblox, Fortnite, atau Minecraft, banyak sekali anak-anak Gen Alpha bermain di dalam sebuah, dalam tanda kutip, metaverse. Konsep metaverse sebetulnya tidak harus seperti yang dibayangkan oleh banyak web tree enthusiasts, bahwa metaverse itu harus didukung oleh blockchain, bahwa metaverse itu adalah web tree technology. Tetapi kita melihat metaverse ini, versi transisinya adalah seperti yang kita bisa lihat di Roblox. Di mana ada lima komponen yang membentuk sebuah metaverse, seperti avatar, virtual asset, ada user experience, bagaimana avatar dan digital asset berinteraksi, ada creator economy, jadi yang bermain di sana juga bisa meng-create sesuatu, meng-create digital asset, atau meng-create sub-game baru, dan adanya governance, atau peraturan-peraturan, dan sebuah sistem yang meregulate apa yang terjadi di metaverse tersebut. Dan kalau kita lihat, ini semua ada di world building game seperti Roblox, Minecraft, dan lain-lain. Dan inilah yang saya sebut sebagai very simple metaverse, dan metaverse ini adalah contoh bagaimana offline interaction terjadi di online virtual world. Bentuknya virtual world, tetapi interaksi yang terjadi seakan-akan interaksi yang biasa terjadi antara human to human di dunia offline. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar. selamat menikmati. Silakan tanya yang benarik. Selamat menikmati. Terima kasih.